Supaya tidak kelewatan, lebih baik kurang daripada kelewatan Yang besar Ada yang pakai yang besar? X-partenya ini Kebetulan yang saya bawa contoh di tahun 2013 Tapi ini bisa dihapus diganti jadi lihatnya disini Operasional produksi ini bulannya Bulan 9 tahun pembuatan 2008 2008 2008 Tambahkan 30 tahun Ini cukup lama Untuk simbol pertaminanya kita langsung lihat disini saja Ini simbol pertaminanya Sekarang kita gunakan yang namanya regulator Semua regulator yang bapak ibu beli Itu silahkan dipakai Beli yang murah sampai yang mahal Boleh, yang penting apa ini? Ya, harus ada S&D nya Standard National Indonesia Itu yang pertama Yang kedua, sistem pengamanan disini namanya suite Suite ini ada tiga fungsi pengamanan Posisi ke atas, ke bawah, setengah Kebanyakan bapak ibu cuma tau ke atas yang ke bawah kan? Ya, ada lagi yang setengah Itu apa yang saya beritahu Yang ke atas ini digunakan untuk pemasangan Untuk pemasangan Tolong jangan di tekan Ada yang dikasih batu Ada yang sebagainya ya Tidak boleh Jadi cukup diputar Sejajarkan Goyang sedikit Baru di kunci Sudah selesai Pastikan tidak ada bau Sorry bau Suara Baru kita nyalakan kompor Pada saat menyalakan kompor Kompor tidak mau menyala Jangan marah-marah Kebanyakan ibu marah-marah Bapak-bapak juga dimarahin juga Bukut-bukulai selangnya ini Bukan regulator atau tambung Tapi cukup selangnya saja Baru kita nyalakan seperti ini Setelah nyala Masa selesai Masa matikan kompor Kebanyakan kita matikan kompor Dari sini ya Betul Kalau dari sini Sebenarnya yang mati Cuma apinya Masih ada gas di selang Masih Jadi dikhawatirkan Kalau cacat selang bahaya Jadi untuk aman 100% Kita gunakan ini tadi Setengah Ini yang mati Baru di kunci Jadi pada saat kebocoran selang Digi tikus terlepas Ini sudah tidak keluar gas Bahkan mungkin sampai ada api seperti ini Tidak apa-apa Kenapa? Karena sudah terkunci Amat 100% Ini sudah tidak keluar gas Dan ini tidak lepas Pernah melakukan ini Bapak Ibu? Belum Coba Abang Separuh bang Bentar 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 Separu 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 bang ya Oke ini sudah cukup Mati Kunti Abang lepas Entah itinya selang ya Nah abang kore Entah Oke sudah cukup ya Jadi tidak apa-apa Jadi kalau ada kebocoran seperti itu Dia tidak Tidak apa-apa Karena apa? Sudah dikunci 100% aman Sudah pernah melakukan ini? Ya baik Yang terakhir adalah Kelemahannya adalah Kalau kita putar separuh ini ada kelemahannya Yang pertama Regulator tepat rusak Kedua Paling banyak adalah lupa Karena lupa Akhirnya seperti ini Terakhir kita masak Ya Pukul lagi Nyala Kita lupa Kita matikan hanya di sini Lalu kita tidur Rekreasi Atau mungkin kerja Kira-kira kalau malam-malam Selangnya bocor Keluarlah gasnya Keluar seperti ini Kita gak sengaja Pagi-pagi nyalakan kompor Nyambar gak kira-kira? Agak mudah sedikit Nyambar Nyambar gak? Nyambar seperti ini Nah Pada waktu nyambar seperti ini Otomatis bapak lari kan? Mungkin ibu-ibu berteriak dan nangis Bagaimana mengantisipasi Kalau ada kebakaran seperti ini? Caranya adalah gampang Cukup melepas regulator Udah selesai Seperti itu Tep tangan dulu Jadi mudah sekali Kalau bapak panggil pemadang Terlat pak Jadi cukup dengan melepas regulator Seperti ini Lepas begini aja Udah selesai Lepas bang Lepas bang Udah usah pakai api dulu bang Lepas Lepas dulu Naik Sampai ke atas Ke atas sini Dua tangan Ya dua tangan pak Ya oke Sekarang pakai api ya Ya bang Dua tangan Dua tangan bang Pegang api terus Pegang luar biasa Cuman masalahnya ini Satu Ibu-ibu pasti takut ya Ya Yang pertama Baik Yang terakhir ya Kalau ada kebakaran seperti ini Dibutuhkan keberanian memang Itu udah pasti Cuman masalahnya adalah Ibu-ibu bagaimana Kasian Oke Tidak bapak Gak ada masalah takut Itu biasa manusiawi Cuman masalahnya adalah Yang bahaya adalah Kalau tidak tahu caranya Itu yang bahaya Jadi takut gak masalah Yang penting sudah tahu caranya Maka ilmu nekat Kita lah Lakukan itu yang paling penting Yang bahaya Sudah takut Tidak tahu Itu yang bahaya Nah oke Mungkin bapak ibu sudah tahu caranya Dan berani nekat Kalau ada Terjadi seperti ini Tapi persoalannya adalah Kenapa Masih sering terjadi kebakaran Ledakan Sampai sekarang ini Kenapa Apa penyebabnya Karena pada waktu terjadi kebakaran Mungkin bapak sudah tahu caranya Dan berani melepas Tapi kalau tidak ada orang di rumah Pak Lagi tidur Lagi dinas seperti ini Berlibur Terjadi kebakaran Siapa yang mau lepas Jadi makanya itu Coba lihat jarunya bergerak 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 Begitu bergerak Bapak tidak usah lagi Pukul-pukul Kayak tadi Langsung nyalakan Di sini aja Untuk mematikan Kita tidak usah melakukan setengah Seperti tadi ini Tidak usah Ini Oh sorry Tidak usah lagi separuh Kenapa Ini sudah mati Matikan Ini sudah membantu Sudah mati Kedua misalnya Terjadi kebakaran Seperti tadi Ini kebakaran juga Bedanya dengan Regulator ini Pada saat terjadi kebakaran Seperti ini Bedanya adalah Selang akan meleleh Terbakar Pada saat meleleh Selang terbakar ya Dia akan Bocor Akhirnya Jatuh Walaupun tidak ada orang Dia mati sendiri Seperti ini Mati sendiri ya Kemudian masalah Karet Pernah punya masalah karet Sering ya Karet ini kalau tidak ada Kira-kira bisa Tidak dipakai ini Otomatis tidak bisa ya Otomatis Tidak bisa Tapi kalau pakai yang dari kita Kira-kira bisa tidak ini Tanpa karet Sangat bisa Bisa dipakai Dan walaupun dekat seperti ini Tidak apa-apa Mati sendiri dia Ya Itu bedanya Tapi kalau pakai yang dari toko Ada perbedaannya Pertama Seperti tadi Ya Seperti ini Ini terbakar gak ini Terbakar Terbakar Terlepas Seperti ini ya Tidak ada kebutuhan Seperti ini Ya kan Ya Kita akan kompor Ini juga terbakar pak Harus dilepas pak Tapi kalau yang merah Ya Pakai yang besar juga bisa Seperti ini Ini terbakar Mati sendiri Ini mati sendiri Bisa juga Bisa juga dibuat Bakar ikan Daging Manggang Abu-abu-abu Nah inilah alat pengaman Dan keberhasilan Pernagaran Pertamina pak Jadi untuk keamanan Tidak cukup dengan tepuk tangan Dan tertawa Nah saya sudah koordinasi Dengan bagian benda harap Pak Dasarudin Di Polresta Bagi teman-teman Yang mau ambil silahkan Nanti dapatnya satu set seperti ini Yang luar biasa Yang minat ya Yang pertama Regulator anti kebakaran Ya ini regulatornya pak Mungkin bapak bisa lihat Ya Kemudian juga Dapat selang anti tikus Dan juga dapat Namanya tas cantik anti copet Nah Regulator ini Bergaransi satu tahun Dan apabila kita minat Regulator ini Memang kalau dibandingkan Dengan kita beli sayur Lebih mahal Memang regulator ini Tapi kalau dibandingkan Dengan HP kita Itu sudah mahal Apalagi dibandingkan Dengan aset dan keluarga Tidak ada bapaknya Ini bisa dicicil bapak Ya Harganya kalau di cash Boleh 529 Kalau dicicil 579 Nanti dicicilnya 6 kali Jadi per bulan 100-100-100 Yang terakhir 79 Jadi bagi bapak-bapak Yang minat Bisa langsung daftar Di sini saja Tulis namanya Nama NRP Dan nomor HP Alaman gak usah Nanti SMS saja Alamatnya Nanti kami hubungi bapak Melalui SMS Makanya nomor HP harus ada Kami yang pasangkan juga Di rumah dan service kompor Gratis Nah bagi yang minat Langsung tulis saja Namanya di sini Tulis namanya Langsung dapet barang Barangnya banyak Di mobil itu Luar biasa Biasa di luar Biasa di luar